Kita mau ngomongin data cleaning skill Oke, kalau misalnya datanya cak-acakan, kita mau ekstrak data Kita pakai text related function yang banyak banget Ada left, ada right, ada mid, ada land, ada search, ada replace, ada substitute Ada upper, ada proper, endless ya, banyak banget nih Tapi kali ini saya mau bahas empat ini teman-teman Oke, saya jelasin dulu ya buat teman-teman yang mungkin belum terlalu paham Saya jelasin dulu kegunaannya Oke, ada rumus yang namanya mid Oke, rumus mid itu ngambil karakter dari tengah Oke, jadi misalnya saya punya kata di sini bos Excel Mid itu berguna untuk ngambil kata dari tengah Jadi, kalau saya tulis mid, sebelum teman-teman tap ya Sebelum teman-teman klik, dia akan kasih tau ini ya nih, gunanya Return the characters from the middle of the text Given, given ya, provided ya Kalau dikasih tau, starting position and length Oke, dia akan ngambil dari tengah Kalau kita kasih tau Excel, ambil dari posisi kesekian Dan berapa karakter Oke, jadi Excel akan bisa ambil Jadi misalnya, saya press tap di sini Saya mau ambil karakter E sama X nih X gitu ya, dari kata bos Excel Jadi, Excel akan tanya yang pertama Oke, yang pertama Text-nya mana yang mau diambil Oh, ambil di sini dong B1 Iya kan Kemudian titik koma Di komputer saya titik koma Kalau teman-teman komputernya koma, ikutin aja Oke Terus, Excel tanya start num Berarti start number-nya dari keberapa Karena kita mau ambil yang ke-6 Kita tulis aja 6 Jadi mulai di ke-6 Kemudian dia tanya number of character Mau ngambilnya berapa karakter Oh, kita mau ambilnya 2 Oke Jadi, kalau saya enter Dia akan ambil X aja Oke, ini untuk menunjukin formulanya ya Saya coba Saya coba jelasin lebih sedikit Buat teman-teman yang belum pahami Jadi kalau saya tulis di sini Bos Tulisannya agak kurang bagus ya Bos Excel gitu ya Jadi yang kita bilang ke Excel adalah Eh, cariin dong karakter ke-6 ya Ini karakter 1 Karakter ke-2 Ketiga Ke-4 Ke-5 Dan ke-6 Ya, 7 Lanjut ya 8, 9, dan 10 Cariin dong karakter ke-6 Di sini Sebanyak 2 karakter Berarti ke-6 dan ke-7 Berarti kita bilang Excel Eh, cariin nih Bukan cariin ya Tarik Datanya Karakter ke-6 dan ke-7 Which is E sama X Makanya Di sini Kita dapetnya E dan X Oke Itu mid Land Land itu gampang Land itu Dia hanya Return Atau mengasih ya Kasih number of character Dari text-nya Jadi kalau saya Land dan pilih ini Oke Di sini kita lihat Karakternya ada 10 ya Jadi kalau saya enter Dia akan kasih 10 Karena land adalah Menghitung jumlah karakter Mungkin teman-teman Pasti mikir Ini gunanya apa ya Tapi nanti bakal Bakal ngeh gitu ya Ada gunanya Oke Kemudian ada rumus Yang namanya search Search ini untuk Cari posisi karakter Jadi kalau saya Tulis search Oke Kita mau find text Carinya apa nih Kita mau cari Di sini saya misalnya Mau cari spasi ya Spasi itu ada Karakter ke-5 Oke Saya mau cari spasi Spasi itu berarti Dalam tanda petik Ada spasinya Within text mana Di dalam text mana Dalam text ini Oke Dan Mau mulai dari number keberapa Kita mau mulai dari number ke-1 Oke Kurung tutup Enter Dia akan kasih 5 Kenapa Karena kita mau bilang ke Excel Eh cariin dong nih Di tulisan bos Excel Oke Cari spasi Yang ini nih ya Spasi ya Oke Terus mulainya dari Karakter pertama Jadi dia akan hitung 1 2 3 4 5 Oke Ketemu nih spasi Di karakter ke-5 Makanya dia kasih angkanya 5 Itu cara penggunaan search ya Yang terakhir yang jarang dipakai orang Tapi keren banget Ini namanya substitute Oke Jadi kita bisa Ngeganti karakter di dalam String Text string Dengan karakter yang kita mau Oke Jadi substitute ya Saya misalnya nih Mau ganti Spasi ini Jadi strip Oke Dia pertama tanya Textnya mana yang mau diganti Oke Ini textnya Di B1 Tulisannya bos Excel Dia tanya Old text Text yang lama apa Kita mau ganti spasi Jadi saya tulis spasi Dalam tanda petik Oke Kemudian dia tanya New text Apa yang baru Saya mau ganti dengan Tanda strip Tetap ya Harus pakai tanda petik ya Teman-teman Karena ini text Ini yang keren ya Ini teman-teman Dengerin sekarang Karena nanti Ini akan penting banget Substitute Punya Punya Kemampuan Untuk Mengganti Karakter yang keberapa nih Misalnya ada spasi banyak nih Spasinya ada 5 Ada 6 Kita bisa Tentuin Spasi mana yang mau kita ganti Ya Dalam contoh ini Kita cuma punya satu spasi Jadi saya sebetulnya Tulis satu aja Tapi Ingat di argumen ini Substitute bisa Punya Punya ability Buat replace Yang spesifik Yang keberapa Oke Kalau saya enter Dia akan Ngesubstitute Yang Table Yang disini Spasi Itu jadi strip Jadi akan terlihat Seperti boss Strip Excel Oke Itu basicnya ya Jadi sekarang Yuk Kita coba ya Kita coba Dengan Sebuah kasus Jadi misalnya disini Ada nama kampung Kampung 1 Kampung 2 Kampung 3 Kampung 4 Tapi Databasenya Itu dibuat sama Misalnya admin Oke Yang baru belajar Excel Jadi Tulisannya caka-cakan nih Jadi kita gak bisa Nge-extract dengan baik gitu ya Jadi hasilnya Yang saya mau dapetin adalah Angka 1 2 3 Dan 4 Yaitu nama kampungnya nih Kampung 1 2 3 4 Cara paling cepat teman-teman Pakai flash fill Oke Yang kita bahas 2 minggu lalu Tapi Kali ini saya gak mau pakai flash fill Kita memanfaatin rumus ini Karena lebih menantang Oke Jadi kita coba Menggunakan rumus mid Karena kita bisa lihat Kita mengambil data Dari tengah Ya Dari tengah Tapi the problem is Starting number-nya Gak konsisten Karena ini ada yang Kampung U-nya hilang Terus ada kampung yang disingkat Jadi Gak konsisten ya Starting number-nya Oke Remember ya Mid itu Mid itu Punya Cek-cek Sorry Boleh cek Saya kedengeran Gak ada yang nulis Cek nih Aman ya Boleh tulis di komen Aman mas Aman ya Sorry Kadang saya bingung Ini gak apa Sepi banget nih Oke Jadi Saya lanjut ya Mid itu Perlu starting number Dan Berapa yang mau diambil Jadi disini Apa yang bisa kita lihat Kita lihat pola Kita lihat pola disini ya Disini saya lihat Semua angka 1 2 3 Dan 4 Itu semua mulai Satu posisi setelah spasi Oke Satu posisi setelah spasi Berarti Kita bisa ngitung nih Itu polanya Berarti kita bisa cari Starting posisinya Itu adalah Satu Ditambah posisi spasi Gimana cari posisi spasi Kita pakai rumus search Tadi kan kita coba Rumus search Oke Find text Find textnya apa Kita mau cari spasi Oke Within textnya dimana Within textnya disini Oke Starting number ini Dari nomor 1 Jadi kita minta Excel Cariin dong Posisi setelah spasi Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 Terus kita tambahin 1 Supaya Kita tahu nih Kita mau ambil data Pakai rumus mid Dari Posisi itu Oke Saya enter Ini ada di posisi 9 Saya copy ke bawah Ada di posisi ke 9 8 dan 6 Oke Kita dapat nih Starting Starting posisinya Sekarang pertanyaannya Kita mau ambil Berapa posisi Berapa karakter Disini kita mau ambil 4 Ini ambil 3 Ini ambil 4 Ini ambil 5 Tidak konsisten Lagi-lagi Oke Jadi kita gak tahu nih Gimana caranya Tapi Sebetulnya ada triknya Teman-teman Kalau teman-teman Perhatiin Saya gambar lagi ya Di Di kampung 1 ini Kita bisa Cari Total karakter Oke Saya tulis Disi rumusnya ya Saya cari rumus Land Land Pakai text ini Itu akan menghasilkan 12 karakter Jadi 12 karakter itu Total semuanya Dan kalau teman-teman Perhatiin Angka yang mau kita ambil Atau data yang mau kita ambil Itu adalah Jumlah karakternya Itu setelah Spasinya Yang tadi kita buat ya Berarti Kalau saya Bikin rumus Land Yang merupakan Total karakter Dikurang Posisi spasi Posisi spasi Itu pakai rumus Pakai rumus search Ya Posisi spasi Oke Within text ini Karakternya 1 Oke Yang terjadi adalah Saya highlight ya Saya highlight ini Oke Kemudian saya press F9 Ini adalah 12 Apa itu 12 12 adalah Total karakter Dari awal sampai akhir Oke Saya undo Dan saya kurangi Dengan Posisi spasi Saya press F9 Buat ngintip Posisi spasi Ada di 8 Berarti kalau saya ambil 12 kurang 8 Saya akan dapat Jumlah karakter Yang saya mau tarik Betul ya Saya undo Saya enter Saya akan dapat Jumlah karakter Yang saya tarik Jadi angka 4 3 4 5 Itu adalah Jumlah karakter Yang mau kita ambil Dengan rumus MIT Oke Copy ya Hopefully bisa copy ya Jadi sekarang Kita bisa baru Pakai rumus MIT Oke Saya pakai table Bantuannya Supaya bisa lebih ngerti ya Kalau teman-teman Menantang diri sendiri Jangan pakai table Bantuan Tapi bikin dalam Satu rumus yang panjang Oke Itu challenge saya Nanti teman-teman bisa coba Jadi disini Saya mau Pakai rumus MIT Untuk ekstrak data Dari tengah Excel tanya Textnya yang mana Textnya yang ini Oke Kemudian Excel tanya Start number-nya di mana Start number-nya Sudah kita hitung nih 9 Yaitu posisi Spasi Ditambah 1 Oke Kemudian Number character-nya berapa Number character-nya kita hitung juga Dengan menghitung Total character Dikurang Posisi spasi Oke Kurung tutup Saya enter Dan saya dapat 1 Saya copy ke bawah Saya dapat 2 Saya double click Saya double click Sorry Double click Dapat 3 dan 4 Exactly yang kita mau Oke Jadi ini Jadi sekarang Teman-teman bisa tahu Kenapa kita belajar rumus LEN Kenapa kita belajar rumus SEARCH Kenapa kita Belajar rumus MIT Itu caranya Oke Nah sekarang Saya mau bahas yang lebih susah Oke Ini kita post di Di komunitas grup kita Tapi saya tunggu sampai malam ini Buat ngejelasin Teman-teman follow Follow saya ya Kalau gak ngerti Gak apa-apa Nanti kita nonton lagi Rekamannya Oke Jadi Sekarang yang saya mau buat Lebih rumit Adalah Jumlah spasinya Itu lebih dari 1 Oke Problemnya apa Problemnya Kalau kita menggunakan rumus SEARCH SEARCH akan Ngambil spasi yang pertama Dan itu bukan yang kita mau ya Contoh ya Saya akan pakai rumus SEARCH Buat cari Starting Number Kita mau cari SPASI Oke Within textnya disini Dan Start Numbernya 1 Saya enter Dia akan kasih 8 Karena posisi Spasi yang pertama Diambil dia adalah 8 Tapi bukan itu yang kita mau ya Teman-teman Kita mau ambil posisi Spasi yang terakhir nih Yang sebelum Sebelum kata 1 2 3 Dan 4 Jadi rumus SEARCH Untuk saat ini Itu belum Bisa Jadi kita harus Memodifikasi lagi nih Saya kasih langsung Logikanya ya Logikanya itu sebetulnya Kita harus cari jalan Gimana caranya Supaya Spasi yang terakhir ini Itu Bukan spasi Kita bikin Karakter unik Jadi cuma satu Nggak repeat Barulah kita Search karakter unik itu Misalnya Saya mau ganti Spasi terakhir Dengan garis miring Jadi teman-teman Nanti akan punya nih Spasi disini Saya kasih gambar ya Jadi disini nih Spasinya bukan spasi Tapi garis miring Jadi unik aja satu Barulah kita pakai Rumus SEARCH Untuk cari garis miring itu Oke Nah Disitulah rumus Substitute akan masuk Teman-teman Oke Kita mau Substitute Substitute Spasi dengan garis miring Karena tadi ingat ya Substitute itu Keren banget Dia bisa Ngesubstitute Spasi yang kesekian Oke Jadi bayangin disini Kita punya Dua spasi Oke Dua spasi Jadi Saya coba disini ya Saya mau coba langsung Pakai substitute Teksnya disini All textnya Saya mau cari spasi Saya mau ganti Dengan garis miring Oke Tapi Spasi yang kedua Saya akan tulis dua nih Belum dinamis ya Saya akan tulis dua Enter Look Ini yang terjadi Spasi terakhir Akan berubah menjadi Garis miring Tapi problemnya adalah Saya gak bisa tulis dua Karena disini Spasinya ada tiga nih Satu Dua Tiga Jadi kita gak bisa bikin dinamis ya Jadi sekarang Kenapa ini lebih sulit Karena kita harus mikir Cara jalannya gimana nih Buat dapat Angka dinamis Yaitu Angka spasi terakhir Jadi disini ya Disini Dua Disini tiga Disini dua Disini tiga Oke Nah kita mulai ya Baru kita mulai Logiknya dapet ya teman-teman ya Pertama kita perlu cari Spasi terakhir Kemudian kita ganti dengan garis miring Baru kita pakai search Buat cari segaris miring Garis garis miring Bisa titik Bisa strip ya Nah Gimana caranya buat cari Spasi terakhir Spasi terakhir itu Sebetulnya sama dengan jumlah spasi Bener ya Kalau disini jumlah spasinya ada dua Berarti spasi terakhir itu ada dua Disini spasi ada tiga Satu Dua Tiga Berarti spasi terakhir Spasi ketiga Oke Kita mau pakai rumus substitute Teman-teman Saya tunjukin ya Saya mau nih Saya mau substitute Semua spasi Semua spasi Di sini Sorry Saya mau Semua spasi Salah ya Kita perlu pick text-nya dulu Kemudian all text-nya itu adalah spasi Dan saya mau ganti semua spasi Dengan nothing Dengan blank Gak ada apa-apa ya Jadi Tanda petik tanpa ada spasi Oke Langsung aja tutup kurung enter Jadi Kita punya data sekarang Kampung rumah satu Tanpa spasi Gunanya apa sih? Gunanya apa? Gunanya Karena Sekarang Perbedaan jumlah karakter disini Yang awal Dan disini Itulah jumlah spasi Kebayang ya teman-teman ya Kebayang ya Jadi saya press F2 Saya akan bikin rumus land Dari data yang disini nih Spasinya kita tarik semua Kita tarik Kemudian saya hitung jumlah karakternya Ada 16 Sedangkan disini Kalau saya jumlah hitung karakternya Oke Itu ada 18 Berarti apa bedanya? Perbedaan dari 18 dan 16 Itulah jumlah spasinya Berarti disini saya akan buka Di depan Saya akan tambahin rumusnya Land Kampung rumah satu Dikurang Land Dan saya substitute spasinya Kalau saya enter Dia akan kasih perbedaan jumlah karakter Yang baru saja terjadi ya I hope bisa di copy ya Jadi 2, 3, 2, 3 ini adalah Perbedaan jumlah karakter disini Dengan jumlah karakter yang Kita substitute spasi dengan nothing Jadi kita bisa dapet nih Jumlah spasinya 2, 3, 2, 3 Betul ya Disini spasi 1, 2, 3 Berarti 3 Oke Nah jadi kalau udah begitu Kita bisa bikin substitute sekarang Dengan lebih dinamis Jadi sekarang saya mau ganti nih Substitute spasi yang terakhir Ya di dalam text ini All textnya itu Spasi Oke Kemudian new textnya Tadi kita mau pakai garis miring ya Garing Garis miring Ini dia Instance number Jadi yang keberapa Kejadian yang keberapa Spasi yang keberapa Kita mau spasi yang terakhir Dan spasi yang terakhir itu adalah Jumlah spasi di dalam Text itu Yang udah kita hitung disini nih Oke Jadi saya pakai tabel bantuan ya Karena kalau enggak Rumusnya akan panjang banget ya Ya saya klik disini Kurung tutup Enter Boom Kampung Rumah Garis miring Satu Jadi itu garis miring yang unik ya Udah enggak repeat lagi nih Jadi kalau saya double click Dan copy ke bawah Itu datanya seperti ini Dan barulah sekarang Kita bisa pakai rumus search Teman-teman Kita pakai rumus search Untuk disini Yang baru kita buat nih Oke Sorry ya Find textnya itu adalah Garis miring Within text Dimana textnya Disini Oke Kemudian start numbernya Mau keberapa Satu aja Kita enter Dia akan ngambil 14 nih Which is disini 14 adalah posisi dari Garis miring Saya copy ke bawah Copy ke bawah Oke 22 13 17 Itu adalah posisi Garis miring Tapi Tapi Start number itu Bukan posisi Garis miring ya Teman-teman ya Start number itu adalah Posisi si garis miring Ditambah 1 Jadi saya press F2 Tambah 1 Kenapa tambah 1 Karena kita mau ambil Meet Mau ambil data 1 Disini ya Saya kesini ya Saya mau ambil data 1 Saya kasih gambar Saya mau ambil Angka Mau ambil dari 1 Sedangkan yang kita hitung Tadi itu Panjang-panjang itu Adalah posisi si garis Garis miring Jadi kita harus tambahin Satu karakter Oke Jadi kita harus tambahin Satu karakter Oke Yang ini beres Sekarang yang kedua Number of character Number of character Itu sebenarnya Rumusnya sama Kayak di atas ya Jadi Rumusnya itu Pake land Kayak yang tadi ya Jadi kita pake land Land yang disini Total Karakternya Kita kurangi Posisi si Garis miring Oke Jadi kita pake search lagi Posisi garis miring Find text nya garis miring Kemudian Reading text nya disini Start number 1 Kali ini jangan ditambah 1 ya Karena kita bener-bener mau Posisi si garis miring Jadi Total karakter Dikurangi posisi si garis miring Adalah jumlah karakter Yang mau kita ambil Ya Satu itu kan ada 4 karakter ya Dua ada 3 karakter Tiga ada 4 karakter Dan empat ada 5 karakter Oke Barulah kita pake rumus mid Teman-teman Yang simple ya Karena kita udah bikin Table bantuan yang banyak nih Kita pake mid Oke Text nya dimana Text nya Terserah deh Pake yang ini aja sih Sudah bener deh Ini Pake yang ini Kemudian kita pilih Start number nya 15 Dan kita pilih jumlah karakternya 4 Kurung tutup Enter Dapet angka 1 Copy down Double click Boom Dapet 1, 2, 3, 4 Oke Lama banget kita bahasnya ya Tapi Lagi-lagi saya cuma mau Jelasin Kadang Kita perlu cari Jalan ya Dengan memanfaatkan Rumus-rumus yang ada Jadi disini Ini role atau peran Si substitute ini Keren banget Karena substitute bisa Ganti Bukan cuma spasi aja Dia bisa ganti spasi kedua Spasi ketiga Spasi keempat Itu yang keren Oke Dan rumus land Itu sangat powerful ya Teman-teman Kalau perhatian ya Land itu bisa Digabungkan dengan land Dengan substitute di dalamnya Untuk cari karakter yang kita mau Oke Terima kasih